Selamat salam semuanya. Saya adalah pastor shirok dari gereja di Okinawa, Jepang. Saya sungguh memulihkan nama Yesus mempelai kita dari dasar hati kita. Kami sungguh memuji Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam persekutuan kita bersama, dari bangsa-bangsa seluruh dunia. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, saya merasakan Lord Kudus sedang berbicara jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya bagi kita semua. Ketika saya melihat komunitas manusia yang telah dibangun dan bisa dihancurkan dengan begitu mudah, saya merasakan bahwa alam roh sedang bergerak dalam satu kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelapan jauh lebih gelap, sementara terang sedang bercahaya jauh lebih lagi. Perbedaan antara terang dengan gelap, kanan dan kiri, telah menjadi tidak bisa disangkali. Waktunya telah tiba untuk pekerjaan roh kudus, bahkan juga waktu yang bersamaan ini pekerjaan iblis muncul dalam waktu yang bersamaan. Pengudusan dari Tuhan telah dimulai, seolah-olah kita bisa mendengar jejak langkah kaki Tuhan yang tidak akan datang kembali. Sementara waktu Tuhan tetap terus mengalami kemajuan, kita mesti mencari wajahnya dan menyelaraskan diri kita dengan hatinya. Kita harus mengumpulkan keluarga Allah dan meneguhkan kerajaannya di muka bumi ini dengan kasih karunia dari roh kudus. Di dalam tahun yang baru ini, kita membutuhkan kasih Yesus, belas kasihan dari Bapak, dan kuasa daripada roh kudus lebih daripada sebelumnya. Dengan mencari hadirat Tuhan, dalam gereja Tuhan di seluruh dunia ini, dalam sebagai tubuh Kristus, harus menjadi satu. Sebagai satu mempelai wanita, kita harus menjadi mempelai wanita yang membawa kesenangan bagi mempelai pria kita itu, Yesus Kristus. Saya sungguh merindukan bahwa Jepang akan menjadi ikatan kasih yang membawa penghiburan bagi seluruh bangsa. Sekarang, kita sedang ada di ambang pintu untuk penuaian besar-besaran bagi Jepang maupun seluruh dunia. Jepang akan tetap terus berdiri di dalam panggilan kami sebagai seorang ibu, bergabung dengan setiap orang, dengan hati Bapak, untuk mendeklarasikan selamat pulang kembali. Lebih dari semuanya, saya merindukan Jepang untuk bisa menggenapi panggilannya sebagai pelari, untuk bisa menjadi mempelai Tuhan dan tentaranya di hari-hari terakhir. Saya sungguh berdoa, kita semua bisa menggenapi penggap panggilan yang luar biasa ini di dalam Tuhan. Dan keluarga global di dalam Tuhan, kami sangat mengasih saudara dengan kasih Yesus. Kita semua adalah satu tubuh, satu hati. Kita semua begitu bersyukur bahwa kami semua, satu keluarga bersama dengan Anda, semua bersama dengan Allah Bapak. Terima kasih banyak.